luar biasa teman-teman ini RPMnya mencapai 8.000 ya setara dengan RPMnya steel wah yang ini jos gandos halo teman-teman sahabat penghobi mesin rumput selamat datang kembali di channel kebun umdinda channel referensi mesin rumput untuk pemula nah melanjutkan video yang lalu kita sudah unboxing mesin rumput Saichi produk dari PT Samando Surabaya ini ya sekarang kita lanjutkan untuk full review kita akan lihat lebih detail kita nanti juga akan ukur berapa tingkat kebisingannya berat mesinnya panjang setiknya dan lain-lain terutama juga untuk power mesinnya saya sudah siapkan RPM meter kita akan lihat sama-sama ya itu itu teman-teman jangan kemana-mana kita lanjutkan ke videonya let's go nah yang pertama kita lihat detail mesinnya dulu ya teman-teman sini 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 biar lebih jelas nah bagian cover mesinnya ini berwarna merah terang ya kemudian di recoil starternya ada logo Saichi ya kemudian primnya ini bentuknya standar seperti mesin 328 atau 338 pada umumnya ya kemudian pada bagian perdam getarannya dia memakai karet ya teman-teman perhatikan 123 ada tiga karet untuk merdam getarannya kemudian pada bagian tanki besin bensinnya ini bentuknya standar ya tanki bensin 1,2 liter kemudian pada bagian throttle gasnya atau tuas gasnya bentuknya standar juga dia menghadap ke depan ya oke berbeda dengan steel kalau steel dia tuasnya ini menghadap ke belakang yang ini standar pada umumnya ya menghadap ke depan kemudian kita ke depan ini handle atau pegangan sticknya warna hitam kemudian ini sticknya ya ini guard atau deflektornya dan ini gearbox atau gear kissnya ya bentuknya standar seperti mesin rumput 328 atau 338 pada umumnya ya nah kemudian pet atau sandaran punggungnya ini lumayan empuk ya teman-teman jadi sandaran punggungnya ini dari busa yang cukup tebal kemudian ini strap atau tali gendongannya ya bahannya juga lumayan tebal empuk dan kuat ya sekarang coba kita ukur berapa panjang sticknya ya teman-teman karena setiap saya review mesin rumput mesti ada saja yang menanyakan panjang sticknya oke kita mulai dari ujung gearboxnya ya seperti biasa oke dari sini kemudian kita ukur sampai ke belakang nah panjang sticknya adalah 100 130 cm ya panjang setiap mesin rumput 2 tak pada umumnya ya nah sekarang kita timbang berapa berat totalnya ya teman-teman ini sudah termasuk sedikit bahan bakar di tangki bensinnya ini ya oke kita mulai dari nol ya kita angkat ya ini dia teman-teman beratnya adalah 8,2 kg termasuk ringan ya sekarang coba kita ukur berapa desibel tingkat kebisingannya ya dan juga getarannya saya sudah siapkan rumput seperti biasa ya untuk sebagai penanda kita taruh di sini nanti kita akan lihat apakah dia bergeser jauh atau antang di tempat oke disini terlihat mesinnya tidak berpindah ya artinya saat lamsam atau stasioner getaran mesinnya itu tidak keras lanjut kita ukur tingkat kebisingan kenal potnya kita dekatkan audiometernya supaya terlihat berapa desibel nilainya angka yang muncul tidak melebihi nilai 100 desibel artinya ini cukup aman untuk digunakan ya tidak terlalu bising nah sekarang kita lanjutkan untuk pengetesan powernya saya sudah siapkan RPM meter kita lihat sama-sama berapa RPM yang bisa dicapai oleh mesin rumput Saichi ini oke saya sudah siapkan kebisingan luar biasa teman-teman ini RPMnya mencapai 8000 ya setara dengan RPMnya steel wah yang ini jos gandos luar biasa teman-teman ya mesin murah tapi RPMnya bisa tembus ke 8000 jos gandos luar biasa sekali ya teman-teman mesin murah bisa tembus di RPM 8000 ini cukup mengejutkan ya karena biasanya mesin murah itu RPMnya di bawah 7000 nah karena ini RPMnya tinggi kita langsung saja coba untuk memotong menggunakan senar dengan memotong memakai senar kita bisa tahu potensi power yang dimiliki oleh sebuah mesin rumput ya kalau memakai pisau asalkan tajam ya pasti rumputnya akan terpotong kita jadi susah untuk lihat powernya ya kita akan memakai senar kita lihat nanti apakah mesin ini jos atau tidak oke selamat menikmati 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 selamat menikmati